Di tahun 2020, wajib banget ke tempat seindah ini. Namanya Gunung Kelimutu yang mempunyai tiga danau yang bisa berganti warna lho. Tak heran, keunikan ini terkenal sampai manca negara. Selain menyukuhkan keindahan alam yang menawan, Flores juga menjadi saksi bisu perjuangan sang proclamator Republik Indonesia, Bung Karno. Adalah kota ND yang menjadi salah satu kota terbesar di Pulau Flores. Untuk menuju tempat ini, kalian bisa mendarat di Bandara Haasan, Arobotman, Kota ND. Jangan lupa tambahkan jaminan refund 100% dan on-time protection saat memesan tiket pesawat di Trafaloka agar perjalananmu jadi cel maksimal. Kemudian, melanjutkan perjalanan sekitar 10 menit dengan mobil menuju rumah pengasingan Bung Karno selama DND. Sekarang aku lagi di rumah situs pengasingan Bung Karno DND. Seperti apa dalamnya? Yuk! Tepatnya pada tahun 1934 sampai 1938, Bung Karno pernah diasingkan di kota ND. Jadi, selama 4 tahun Bung Karno bersama keluarga tinggal di rumah ini. Pergerakan Soekarno dan beberapa rakannya dianggap berbahaya oleh Belanda. Hal ini membuat Belanda kembali mengasingkan Bung Karno setelah sebelumnya keluar dari penjara Sukamiski. Di tempat ini banyak sekali bukti peninggalan Bung Karno selama diasingkan. Tak jauh dari tempat pengasingan Bung Karno, kita menuju ke taman renungan Bung Karno. Nah, ini yang namanya pohon suku Perjabang 5. Tempat di bawah sini, Bung Karno merenung sambil menatap ke arah laut. Di sinilah butir-butir Pancasila itu muncul. Wajibangat deh tahu sejarah Indonesia dengan datang langsung ke tempat penjara seperti ini. Selain mengenal sejarah lahirnya Pancasila di Inde, kita juga bisa menikmati keindahan Danau Tiga Warna Kelimutu. Yuk ikutin perjalananku. Untuk menuju ke Gunung Kelimutu, kita boleh melakukan perjalanan dengan menyewa mobil dari kota Inde sekitar 2 jam perjalanan. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menuju ke sini cukup melelahkan, tapi terbayar kok dengan keindahan Danau Kelimutu. Lihat tuh, bagus kan? Gunung ini memiliki tiga buah danau kawah di puncaknya. Dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki tiga warna yang berbeda. Uniknya, warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Menurut kepercayaan untuk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dasyat. Danau pertama bernama Tiwu Nuwa Muri Kofai merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda mudi yang telah meninggal. Kedua, bernama Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan selama akhir hidup selalu melakukan kejahatan. Nah, kalau ini namanya Danau Atta Buku. Merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Masyarakat setempat percaya bahwa tempat ini adalah sakral. Jadi, hormatilah tidak merusak atau mua sampah sembarangan. Indah banget ya pemandangan dari sini. Berasa bersyukur banget tinggal di Indonesia dengan segala keindahannya. Trafel loka dulu, jelajahi Indonesia kemudian. Terima kasih.